Hei, selamat siang sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video ini saya akan mencoba nge-refresh sebuah video lama saya yang membahas tentang rest framework dengan menggunakan jenggo kalau di video itu kan saya hanya bikin rest frameworknya aja dengan proyek yang sudah dibikin beberapa waktu yang lalu di video ini saya ingin mencoba membuat web service API dari proses membuat proyeknya dengan menggunakan pijam sampai dengan rest frameworknya jadi dan bisa dipakai dan kita akan mencoba uji coba menggunakan insomnia jadi seperti itu sahabat terus kenapa kok saya harus membuat video lagi kayak gitu yang membahas hal yang sama tapi karena gini sahabat kemarin saya mencoba ngeliat video itu kok ternyata aku dewek bingung nonton jadi ya wis lah saya menggunakan pijam ya pijam profesional yang bisa langsung membuat jenggo proyek jadi gak pakai pijam yang versi gratis tapi ini sebenarnya trial sahabat jadi kamu bisa download trial dalam waktu 30 hari awal mula kita harus ini ya create new project kita pilih jenggo saya pengen data apa projectnya namanya penjualan jadi ya saya pengen memberikan layanan data barang yang dijual katakanlah seperti itulah kita pilih klik project ya pilih ini aja new environment using virtual environment jangan lupa sahabat pastikan kamu memilih python yang 36 kenapa kok harus 36 karena sampai dengan yang saya tahu myscale client itu belum support ke python yang 37 kita langsung masuk ke more setting nah disini ada template language pilih aja jenggo ya gak usah pakai jinja lah pakai jenggo aja template foldernya di templates dan jangan lupa ini enable jenggo admin di cek ya fungsinya untuk apa fungsinya untuk memberikan atau si admin bagian adminnya atau admin patchnya itu otomatis di create pada saat project jenggo itu dibuat langsung kita create kita tunggu beberapa saat oke sahabat disini proses create projectnya sudah selesai ya kita sudah di kasih ada folder penjualan disini ada folder penjualan isinya init setting url bsgi dan sebagainya lah kita tunggu beberapa saat lagi sahabat ini ternyata masih proses proses pembuatan project ya biarkan si pijam itu apa ya istilahnya ngolah datanya mengenali semua apa ya semua file-file yang dibuat oke proses sudah selesai ya disini sudah ada ya projectnya disini sudah ada folder penjualan ada setting sebagainya disini sudah ada virtual environmentnya nah hal yang pertama kita lakukan adalah menginstall myscale clientnya sahabat jadi kita database nya menggunakan myscale ya jadi kita harus menginstall library untuk myscale client oke kita klik kanan kita open in new terminal ketikan pip install myscale client myscale client itu fungsinya untuk mengkoneksikan si jenggo ini ke database myscale oke kita enter disini project instalasi library myscale client sudah selesai ya sekarang saatnya kita membuat database nya oke saya menggunakan myscale ya kita klik kita new database namanya katakanlah penjualan kita save kita sudah punya database penjualan data apa tabelnya masih kosong ya kita balik lagi ke projectnya jenggo kita masuk ke setting kita akan melakukan setting database nya sahabat ini defaultnya pakai SQLite ya kita akan ini apa namanya kita akan comment biar gak hilang jadi sewaktu-waktu apa sewaktu-waktu dibutuhkan masih ada database sama dengan ngin n dot sql oke terus name name nya itu adalah nama database nya saya dapat uruf kesin penjualan oke terus usernya user adalah user dari mysql nya saya menggunakan root terus password itu password dari user root nya password nya terus host host masukkan localhost oke kemudian port karena mysql saya menggunakan port standar kita kosongin aja nginya lupa belum dikasih tanda petik oke jadi disini database nya database nya database nya udah default ya nginya msql name atau database nya penjualan usernya root password dari root adalah punya saya indrawan host nya localhost port ini ya port port nya bawaannya ya karena saya menggunakan port bawaannya maka port nya kita kosongin sekarang kita setelah bikin database nya atau setelah setting database nya sekarang kita harus apa ya istilahnya ya memigrasi atau membuat tabel-tabel yang dibutuhkan oleh si jenggo ke dalam database nya kita masuk ke ini run manage bentar sahabat ini ada yang error ah backends ya belum kebuka ah oke kita make migration kita enter terus kemudian kita migrate untuk nge-apply database nya ya kita tunggu nah applying bla 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 harusnya ini gak ada error ya harusnya disini tabelnya sudah terbentuk sahabat kita refresh nah ya tabel sudah terbentuk oke ketika kita sudah punya database selanjutnya kita harus membuat apps nya sahabat jadi bagian informasi bahwa project jenggo itu pada dasarnya kayak semacam canvas aja jadi disitu hanya kayak semacam kertas kosong belum ada isinya belum ada apa-apanya kita harus memasukkan gambar atau apapun ke canvas tersebut gambar itu bisa dikatakan sebagai apps ya sahabat apps itu adalah gambarnya lah katakanlah seperti itu nah untuk memulai sebuah apps kita menggunakan start app katakanlah ini penjualan ya supermarket katakanlah ya supermarket market atau rest aja wesh rest apa biar apa biar cocok namanya kita enter nah ketika startup sudah selesai prosesnya kita akan dibuatkan directory nya isinya kurang lebih seperti ini ada model apps admin dan sebagainya ya ketika kita sudah mempunyai apa namanya si apps nya kita sudah bisa ngotak-katik apps nya sahabat kita sudah bisa memasukkan apa ya istilah view database tabel dan sebagainya disini nah sekarang karena ini adalah apps untuk membuat rest API sekarang kita harus menginstall ininya sahabat apa namanya library untuk rest framework nya kita balik ke sini lagi ya yang disini ya yang klik kanan disini ya ke script ya klik kanan disini yang open new terminal ya kita pip install rest jenggo rest rest framework oke kita install jenggo rest framework proses instalasi selesai nah sekarang kita harus memasukkan ini sahabat memasukkan si apa namanya si rest API sama rest framework nya ke install led apps masukkan pertama itu ini aja ya rest IPA terus kok gak ketemu sahabat oh ini komanya kurang rest framework ya jadi disini kita memasukkan rest API dan rest framework sebagai bagian atau ya sebagai apps bagian daripada project penjualan sudah oke disini sudah masuk kita sekarang membuat modelnya sahabat ya kita katakanlah bikin barang ya modelnya atau tabelnya namanya barang turunan dari model model oke katalah di dalam tabel barang itu ada nama barangnya model dot char fill max language nya katakanlah 30 ini katakanlah not null ya null sama dengan false dan namanya adalah unique unique adalah true unique itu berarti maksudnya tidak boleh ada nama yang sama terus katakanlah produsen produsen model titik char fill katakanlah max slang 20 null sama dengan false disini tidak perlu di unique karena biasanya satu produsen itu bisa membuat banyak barang terus apalagi ya sahabat yang pas ya katakanlah berat bersih neto lah neto sama dengan model dot in fill ya oke kayaknya 3 jat cukup nah setelah kita membuat modelnya selesai membuat model maka model ini harus dimasukkan ke database nah untuk memasukkan ke database database menjadi sebuah tabel kita masuk ke bagian sini ya sahabat ketikan make migration oke setelah itu di migrate nah apakah si tabel barang sudah dibuat atau belum kita bisa lihat langsung kita refresh nah barang sudah masuk ya barang sudah masuk sekarang yang perlu kita lakukan adalah memasukkan url nya si ini apa namanya url nya si res api ke dalam url nya sini dan istilahnya apa ya ini di bagian setting itu mengenalkan si res framework nya oke kita masuk ke bagian setting dulu mengenalkan si res framework nya walaupun ini tadi sudah res framework masuk ke install let apps ini pada dasarnya katakanlah belum ada ini nya sahabat belum ada main function nya lah belum ada bagian yang untuk manggil biar si res framework itu aktif kita masuk ke sini aja kita buat untuk mengaktifkan res framework ya kita nyonto aja sahabat ini ya oke kita masukkan disini ini akan saya ganti menjadi is authenticated authenticated itu maksudnya kalau login ya kalau sudah bisa login kayak gitu intinya lah seperti itu oke sudah terus kemudian kita harus memasukkan url nya biar ini terpisah dari url nya si project nya ya kita buat dulu filenya url url s.py oke jadinya ada disini ya sahabat jadinya ada disini terus kita perlu mendeklarasikan ininya sahabat url nya url pattern oke kita masukkan url yang disini oke kita hapus kita disini gunakan pad saja import the jenggu url pad ya oke include oke include sudah ini saya tidak tidak pakai ini oke res res api kita pakai res api saja ya terus kita memasukkan url yang ini ke dalam yang ini jadi maksudnya apa ya ini kan pada dasarnya url semua ada di bagian ini sahabat ada disini ya url nya tetapi biar terpisah yang bagian res api nya terpisah biar tidak membingungkan maka kita kita bikin url sendiri terus dimasukkan ke sini di include kan lah istilahnya disini kita bikin pad res ya disini res ap seles koma include include nya belum ada kita contoh saja sahabat include ya oke jadi ini fungsinya ada lagi nih sahabat jadi ketika nanti setelah localhost katakanlah slash res api maka dia otomatis akan dimasukkan ke bagian yang sini berarti ini harusnya kosong sahabat oke ya ini harusnya kosong oke sudah sekarang kita harus membuat serialisasinya sahabat pattern serial 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 itu maksudnya adalah untuk merubah dari bentuk model menjadi bentuk json kita copy aja sahabat serial serial nya kita copy aja disini ya ini kita bikin barang import serial serial saya pengen merubah bagian ini dot model serial serial kita butuh memasukkan ininya modelnya sahabat import barang ya biar bisa masuk ke sini mo ekomodel barang oke yang dimasukkan adalah ID apa saja ID nama produsen neto ya ID nama produsen neto oke reformat oke ya jadi kita sudah membuat serialization nya ini digunakan untuk ini sahabat untuk apa apa ya merubah dari bentuk model menjadi bentuk json kita ke model dulu bentar ini ada yang ketinggalan sahabat dev str return self dot nama oke udah kita sudah punya modelnya kita sudah punya serialization nya oh kita harus masuk ke sini admin sahabat untuk memasukkan si model itu di bagian admin site dot register ya admin site dot register ini harus dipanggil dulu prime dot model import barang barang oke jadi kita sudah memasukkan si model ke bagian admin nya biar nanti di bagian admin itu kelihatan apa namanya tabel nya oke kita url sudah sekarang kita memasukkan ininya sahabat apa url register nya untuk memasukkan si apa ya ya url nya itu ke dalam rest framework nya yang perlu dilakukan adalah memasukkan router nya dan nge-register ini disini ada sih sahabat nah ini oke masuk ke sini router rest framework oke disini kita butuh from dot view kita sudah bikin view nya belum sih sahabat oh belum kita harus bikin view nya dulu sahabat ini ya disini view oke ini barang ya namanya barang kita view set kita import oke query set ini harus dimasukkan from dot model import barang ini orm nya ya untuk ngambil data barang oke user serialisasi nya gak ada kita from dot serialisasi nya import barang serialisasi ya barang serialisasi nah ini untuk bagian view nya sahabat jadi view itu nantinya dipanggil oleh si apa namanya oleh si url ya dipanggil oleh si url kita masuk ke sini import barang view set ya kita masukkan disini barang view set oke router register udah ya berarti udah ya sahabat disini udah kita langsung masuk ke ini ya sahabat ke start nya oke kita untuk memastikan kita make migration dulu barangkali ada bagian-bagian yang perlu di apa di apply ke database kita migrate oke gak ada kita create super user ya sahabat tadi kan kita belum bikin super user ya kita kasih nama admin gmailnya admin at gmail katakanlah seperti itu passwordnya admin 123 password lagi admin 123 123 bentar-bentar warning password input mungkin maybe your password input password admin 123 kan password admin 123 yes oke super user nya sudah dibuat kita coba run server oke kita jalankan udah ya disini gak ada masalah kita masuk ke admin dulu oke admin passwordnya admin 123 nah ini barang sudah kelihatan ya kita coba bikin satu barang katakanlah namanya chiki produsen indofood neto 250 katakanlah kita save oke kita sudah punya satu barang kita coba kita masuk ke bagian rest api ya oke rest api oke nama ini ya jadi ini intinya url nya sudah bisa jalan cuman masih ada bagian yang salah di definisi modelnya sahabat ini di serialization nya ya ini mungkin huruf besar harusnya nama produsen neto oke kita refresh nah ya kelihatan ya sahabat jadi kita sudah berhasil membuat rest api atau web service ya web service server dengan menggunakan rest api framework hasilnya seperti ini kita sudah bisa ngeget data disini harusnya kita juga bisa namanya apa pause put sama delete kalau gak percaya kita coba pakai insomnia 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 itu salah satu klien untuk rest yang saya suka kita bikin new request kita get ya katakanlah ini barang get oke kita create kita masukkan url nya yang ini masukkan kesini kita send benar benar ini dia dia bisa mengakses karena dia login sebagai admin sahabat kalau gak percaya kita lockout ya kita lockout kita akses lagi pasti error akan ya forbidden ini ada masalah di settingnya bagian settingnya sahabat coba kita apa namanya kita ini dulu kita apa sih namanya kita nah kita ini dulu apa kita komen dulu kita komen dulu sahabat kita refresh ah ya udah ya jadi ini tadi ininya sudah jalan autentifikasinya sudah jalan jadinya dia tidak bisa masuk ketika belum melakukan autentifikasi oke kita sekarang pakai ini ya pakai si insomnia harusnya gak ada masalah ya udah bisa jalan kan nah kita sekarang mencoba untuk meng-create data kita tambah lagi new barang create derati post ya menggunakan post kita pilih disini post kita pilih disini json oke kita create kita masukkan disini katakanlah ini coki-coki coki-coki coklat asli netonya katakanlah 100 ya oke kita membuat data ya kita send hmm ala ininya belum urlnya urs urlnya jangan lupa url jangan lupa kita send ya sudah langsung bisa dibikin idnya 2 kalau gak percaya kita panggil lagi nah ya kelihatan disini coki-coki umpamanya kita mau update data juga bisa sahabat umpamanya barang update update itu menggunakan put ini json ya datanya json kita kita ngambil kita ngambil dari sini kita katakanlah mau merubah ini ya yang coki-coki coki-coki coklat asli oke id kita gak perlu coki-coki mania mania katakanlah oke kita masukkan ininya urlnya terus jangan lupa tambahkan angka 2 kenapa kok 2 karena si coki-coki ini idnya 2 sahabat idnya 2 makanya disini kita masukkan nilai 2 kita send ya proses update berhasil kita kalau gak percaya kita coba kita send ulang ini nanti harusnya datanya berubah nah ya coki-coki mania oke kita disini juga bisa delete sahabat barang delete oke delete fungsinya perintahnya pakai delete kita create kita masukkan urlnya oke katakanlah kita mau menghapus yang tadi coki-coki mania ya kita delete kita send tang harusnya ini sudah terhapus kalau gak percaya kita kirim ulang nah terhapus nah disini kita sudah bisa bikin res atau web service web service API ya dengan menggunakan restful tetapi belum terjadi autentifikasi dan ini akan bisa sangat berbahaya sekali sahabat karena siapapun orangnya yang bisa ngeliat ininya url apnya itu bisa melakukan edit ubah data semaunya sendirilah nah sekarang kita harus membatasi penggunaan dengan menggunakan autentifikasi nah fungsinya caranya kayak tadi sahabat ini harus dibuka ya tadi ini kecepatan sebenarnya harusnya belum ini dulu sahabat belum apa namanya belum dilakukan deklarasi dulu nah permit permissionnya itu menggunakan is authenticated ya kalau is authenticated itu maksudnya yang user yang sudah login itu akan terindikasi atau akan terset sebagai sudah terautentifikasi ya ada banyak cara ya maksudnya disini ya ada banyak cara kalau mengautentifikasinya ada pakai user yang login password ada juga pakai token ada banyak cara lah sahabat tapi disini saya pengen yang menggunakan pakai token sahabat akan kita setting disini default authentication classes oke ini komat rest frame work dot authentication dot token authentication ya ini saya menggunakan token sahabat oke kalau sudah kita coba refresh disini detail authentication kredit software ini artinya bahwa kita belum melakukan login intinya seperti itulah intinya kita belum login oke tetapi kita karena kita pakai token maka kita harus bikin url untuk meminta token dari server url nya disini aja ya ini kita path ipa ipa out ini alamat untuk meminta token nya fuse kita belum mengimpor view dari si si dari si out token ya ini pakai rest framework dot out token import fuse as fuse token fuse token oke kita panggil disini fuse token elah fuse token dot obtain obtain name sama dengan fuse token seperti itu ya oke berarti disini alamatnya adalah barang ya ini ya ores api terus api token oke ini kurang kuma sepertinya seperti itu kita coba aja kita bikin namanya katakanlah out token kita pakenya post ya tapi disini pakai form url encode kita create ini alamatnya disini bentar ini ya eh mana sih oke disini barang api token out query header formnya disini adalah username username admin password admin 123 disini kita 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 mengirimkan username atau apa ya namanya ya argumen lah ke halaman ini ke halaman si api api token out ini argumennya adalah username isinya admin dan password isinya admin 123 untuk apa untuk meminta token ya itu seperti itu tetapi kita coba code code node kayaknya ini ada yang salah sahabat kayaknya kita belum memasukkan ininya tokennya disini disini kita belum memasukkan tokennya sahabat ini rest framework dot out token oke kita stop dulu kita make migration kita migrate oke kita run ulang run server oke kita uji coba lagi ya kita send hmm error error salah ini urlnya salah ini gak pakai barang karena kan gini gak pakai barang ya karena kan ini rest api kan berarti ini ya rest api terus langsung masuk ke url yang ini nah ini langsung api token out kalau barang berarti kamu nanti akan masuknya ke bagian sini terus baru out token sedangkan kita kan gak masuk ke bagian ini setelah rest api langsung masuk ke api token out berarti ini gak pakai barang oke kita send ya sahabat disini tokennya sudah langsung tersedia ya tokennya sudah langsung tersedia ini tokennya kita bisa copy kita coba get barang yang tadi kita sendkan authentification credit shell were not provided nah kita bisa langsung masuk ke sini kita di header nya masukkan auto authorization nah disini masukkan token spasi isi tokennya ya kode tokennya yang tadi dikasih sama si token yang ini ya sahabat oke jangan jangan lupa jangan tidak perlu pakai apa petik-petikan kita langsung send nah ya disini authorization nya tokennya sudah bisa diterima makanya dia bisa keluar datanya kalau gak percaya kita matikan authorization nya kita kirim authorization credential not provided nah seperti itu untuk yang lain juga sama sahabat jadi harus dikirim ininya header nya auto authorization token spasi ya kita ngirim data apa sih json nya oke coki-coki kita send dibuat kita coba send ulang nah ini sudah bisa diambil kayaknya seperti itu aja sahabat jadi kita sudah di video ini kita sudah membuat project kita sudah apa menginstall library myscale client menginstall library si rest framework sudah bikin rest framework apa web service nya sekalian bikin autentifikasinya ya kayaknya videonya sampai disini dulu terima kasih jangan lupa like share komen sebarkan subscribe klik loncengnya wispoke sing gue nyenang kayak nyong itu ya sahabat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye